Lo mungkin udah bosen dengerin gue ngoceh Lo juga mungkin udah enak Ngedengerin hal-hal yang gue share di channel ini Tentang cara berhenti judi slot online Dari mulai pendekatan psikologi, filsafat, pendekatan kebiasaan Kemudian cara-cara yang gue usulkan dari mulai jujur dan lain sebagainya Lo bisa cek dari awal sampai akhir dari 98 video gue Dan mudah-mudahan dari sekian banyak video itu Ada yang bermanfaat untuk lo kecil wabang besar Gue konsisten memberitahukan bahwa judi online dalam bentuk apapun Poker, slot, dan lain sebagainya Semua itu adalah jebaka Semua itu bukanlah jalan yang harus kita tempuh berlama-lama Walaupun kita pernah tercebur ke dalamnya Kita harus segera mungkin menyelamatkan diri kita Dan kalau misalkan kita kadung kecanduan Kita kadung hancur gara-gara judi online, judi slot, dan jenis awapun Tetap aja jawabannya sama Lo gak boleh berdiam di dalam lingkaran itu terus-terusan Lo harus selamatkan diri lo, lo harus selamatkan keluarga lo Kalau misalkan lo memang masih punya kewarasan Dan lo masih punya kepedulian sama mereka Dan pada faktanya bener bro Bahwa untuk bisa berhenti judi slot online Kita tuh harus punya tiga kal Yang pertama adalah kekuatan Kehancuran akibat judi online Judi slot dan apapun itu membuat energi kita habis Emosi kita terpuras Pikiran kita gak karuan Kita jadi males kerja Kita jadi males usaha Kita jadi males mikir Kita jadi males berjuang Karena energi kita terpuras Konsentrasi kita terpuras Akibat kekalahan kita di judi online Atau bahkan suatu kalah ketika lo menang Pikiran dan emosi lo pun terpuras kepada judi online Lo terjebak Kesenangan maupun kesedihan lo akibat judi online Dan itu semua pada akhirnya menguras tenaga lo Menguras kekuatan yang ada di dalam diri lo Baik kekuatan pikiran lo maupun kekuatan emosional lo Sehingga untuk bisa bangkit Untuk bisa mengembalikan kekuatan yang udah direnggut gara-gara judi online Itu juga perlu tenaga Itu juga perlu usaha Dan gak bisa cepat Minimal ketika perasaan lo masih terpuruk Gue harap lewat channel ini Pikiran lo pelahan-lahan bisa bangkit Lo bisa mulai berpikir secara jernih kembali Lo mulai bisa mengevaluasi diri lo Menerima keberadaan dan kesalahan lo sebelumnya Lalu mulai beranjak untuk bangkit Yang kedua setelah kekuatan Lo harus punya konsistensi Lo harus konsisten bertahan Lo harus konsisten menahan diri lo dari Sakau pengen deposit Lo harus konsisten berpikir bahwa judi online Tidak akan pernah menyelamatkan lo Mungkin saat ini lo udah punya hutang banyak Keakibat judi online Tapi pada faktanya lo gak akan bisa Bayar hutang lo dari judi online Lo berharap jackpot Lo berharap menang tiba-tiba Enggak Lo gak akan bisa menang Yang ada lo malah makin hancur So, daripada lo membuang konsistensi lo Untuk bertahan di dalam judi online Mainin judi online Deposit judi online Konsisten 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu Lebih baik lo konsisten untuk berhenti Lebih baik lo konsisten untuk bertahan Dalam rasa sakau lo Supaya outputnya Ketika lo berhasil keluar dari lingkaran Jadi online lo gak akan pernah masuk lagi Semua hal berbawa kekalahan Dan apapun itu berhenti Sampai titik ini aja Konsistensi akan membawa hal-hal yang mahal Konsistensi akan selalu membawa hal-hal besar Dan lo juga mungkin berpikir bahwa Gue ini ngomong doang Gue ini bacot doang Dan lain sebagainya Tapi percayalah bro Gue juga pernah ada di posisi lo Gue juga saat ini punya ruang Untuk berbagi Dengan teman-teman para pejuang Berhenti judi online lainnya Ya sekarang Membernya udah 1700 lebih Mereka udah bercerita Mereka sharing tentang pengalaman mereka Dan pada akhirnya 1700 orang ini adalah orang-orang Yang bermotif dan berniat Tekad kuat untuk bisa berhenti judi online Sebesar apapun kekalahan mereka Udah gue lihat dari yang kecil sampai yang ratusan juta Itu semua gue udah cek Dan mereka semua berproses untuk bisa berhenti judi online Pada akhirnya memang memerlukan waktu Memerlukan konsistensi Tapi mereka semua berhasil Mereka semua bisa memetik Hikmah dari apa yang telah mereka alami Di dalam kehidupan mereka masing-masing Kekalahan gue mungkin gak seberapa Dibanding kekalahan mereka atau kekalahan lo Ketika gue masih main judi online Judi slot dan apapun itu Tapi cara untuk bisa keluar Strategi dan konsistensi Apa yang harus dilakukan Supaya kita bisa berhenti judi online Atau judi slot Semuanya sama Rumusnya sama Tinggal lo pakai aja Tinggal lo konsistenkan aja Daripada lo harus konsisten Membuang-buang waktu lo Deposit terus-menerus Berharap lo bisa menang Jackpot dan hutang lo lunas Itu gak akan bisa Lalu dikaya yang terakhir adalah Keyakinan Kekuatan dan konsistensi Tanpa keyakinan Itu sama kayak motor Tanpa pengemudi Sama kayak mobil Tanpa pengemudi Dia bakal lari Gak tau arah Bahkan mungkin dia diem di tempat aja Mobilnya bagus Tapi gak ada yang bisa Nyalain mobil itu Dan itulah keyakinan Ketika lo udah punya kekuatan Lo udah punya konsistensi Lo harus bungkus itu semua Dengan keyakinan Lo harus yakin pada diri lo sendiri Bahwa lo bisa berhenti Lo harus yakin pada diri lo sendiri Bahwa lo bisa melewati fase Sakau yang akan datang Lo harus yakin pada diri lo sendiri Bahwa hutang besar Yang ada di pundak lo Suatu saat bisa lunas Dengan uang yang halal Karena jangan sampai Lo anggap enteng Tentang keyakinan Berhenti judi slot Atau keyakinan Berhenti judi online Hal ini seolah Gak terlihat Tapi dampaknya gede banget Kalau misalkan dari awal Lo udah gak yakin Dengan diri lo sendiri Dengan kekuatan yang ada Di diri lo Itu susah banget Tapi kalau misalkan Lo udah punya niat yang kuat Untuk bisa berhenti Lo cari cara yang tepat Untuk lo Lo bisa cari di channel ini Mana yang cocok Untuk lo praktekan Lo konsistenkan Lo yakini apa yang lo lakukan Gue sangat yakin Lo akan tiba Di suatu titik Lo bisa berhenti Cepat atau lama Dan satu hal yang penting Terakhir yang ingin gue ingetin Bahwa kita semua Memerlukan ruang berbagi Dan gue melalui channel Yang banyak bahas Berhasil membangun Sebuah komunitas online Ruang untuk sharing Para penjuang Berhenti jadi online Di grup telegram Belum ada grup whatsapp Karena anggotanya terbatas Jadi Untuk lo yang belum punya telegram Silahkan lo download telegram Kalau lo masuk ke grup Sharing di sana Berbagi di sana Lo boleh berhati-hati di grup Karena orang itu beda-beda Mungkin ada Satu atau dua orang Penyelinap di dalam grup Yang memang sales Atau bandar Tapi kalau lo memang Misalkan mau Yakin Ingin bisa sharing Berhenti judi Dengan teman-teman yang lain Lo bisa masuk grup itu Dan tanpa disangka juga Satu informasi penting Bahwa salah satu video gue Tembus 100 ribu viewers Dan itu memberikan dampak Yang sangat signifikan Terhadap channel gue Viewer gue naik Pun Oi Om Dan satu informasi penting lagi Terakhir adalah Salah satu video Di channel banyak bahas Tembus 100 ribu viewers Dan alhasil memberikan dampak Yang signifikan Viewer di setiap video gue naik Subscriber pun naik Dengan pesat Dan sampai saat ini Hampir menyentuh 10 ribu subscriber Dan untuk menyambut Hal baik tersebut Dan ada banyak banget Komentar yang mendukung Channel banyak bahas Gue ucapkan Untuk lo subscriber baru Viewers baru Atau lo viewers lama Subscriber lama Teman-teman yang ada di grup Juang Lama Judi Gue ucapkan terima kasih Atas kesetiaan lo Solidaritas lo mendukung Channel banyak bahas Yang seada-adanya ini Dan kalau lo lihat Ini adalah baju Stay Survive Suatu proyek yang ingin gue bangun Dan gue dibantu oleh teman gue Membangun brand Stay Survive ini Brand ini Bersumber idenya Dan maknanya Dari perjuangan Para teman-teman Perjuang lawan judi Dari kesakitan Dari ketakutan Dari kekhawatiran Dari kebangkrutan Dari kehancuran Yang kita semua rasain Dengan masalah kita masing-masing Dan gue mencampur Semua itu Menjadi satu makna Yaitu Stay Survive Atau dataplah bertahan Karena buat gue Kesalahan yang pernah kita lakukan Kekeliruan yang pernah kita lakukan Di masa lalu Akibat judi Canduan judi Itu gak boleh bikin kita berhenti Jadi orang baik Itu gak boleh bikin kita berhenti Untuk jadi orang yang lebih baik lagi Dengan cara Berhenti dari judi itu sendiri Dan mulai Menapaki hidup yang lebih baik Menapaki hidup yang Normal lagi Bekerja seperti biasa lagi Mencari uang yang lebih halal Mencari uang yang halal lagi Dan berkah tentunya Untuk keluarga Serta untuk diri kita sendiri Meskipun kecil Tetaplah bertahan Melakukan hal kebaikan itu tersebut Makanya Gue membangun Brand Stay Survive Yang akan gue launching Dalam waktu dekat Detailnya Nanti aja Ketika misalkan Brandnya memang udah jadi Bajunya murah Nanti ketika dijual Ketika lo beli Lo men-support gue Lo men-support channel ini Dan ketika lo merasa Terikat dengan maknanya Lo bisa nanti beli Ketika memang udah launching Segitu aja Yang ingin gue sampaikan Di video kali ini Dan informasi Inomerasi yang Gue teselipkan Di dalam video ini Thank you banget Untuk lo yang udah nonton Video ini sampai habis Kayak lagi gue ucapkan Terima kasih banyak Semoga apa yang gue sampaikan Di video ini Akan ada manfaatnya Kecil maupun besar Untuk lo So sampai ketemu Di video banyak bahasa lainnya Gue Fawzi Komit Undur Diri See ya